Intro Halo Soccermania, selamat datang kembali di channel Melanie Official. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita seputar Persib hari ini. Semoga sahabat-sahabat tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saat ini kabar terbaru menegaskan bahwa sejatinya Ciro Alvis telah jadi milik Persib Bandung. Padahal, sebelumnya diberitakan Persib Bandung gagal amankan dirinya yang diketahui bernegosiasi dengan klub lamanya Persikabo 1973 yang akan mengontraknya kembali. Rumor beredar Ciro Alvis meminta untuk dinaikan gajinya untuk bisa bergabung kembali dengan Persikabo 1973 daripada ke Persib Bandung. Kabar tersebut menjadi kabar buruk bagi para pendukung Persib Bandung, mengingat saat ini dirinya lah yang selama ini ditunggu-tunggu Boboto. Namun kabar beredar dari sumber internal mengatakan bahwa Persib sejatinya telah mengamankan Ciro Alvis, dan rumor kembalinya ke Persikabo 1973 adalah salah. Kabar itu semakin terang-benderang setelah Ciro resmi mengucapkan selamat tinggal pada Persikabo, dan Persib sendiri sudah mengumumkan bahwa Ciro resmi mereka dapatkan. Dikatakan juga bahwa akan ada kejutan yang diberikan oleh Persib Bandung nanti di tanggal 14 April tahun 2022. Dikatakan bahwa pelatih Robert Rene Albert menyukai gaya permainannya yang mana hal tersebut menjadi dasar perburuan Ciro Alvis All manajemen Persib Bandung. TKT Kisaga transfer Ciro Alvis akhirnya akan segera rampung dalam waktu dekat setel banyak drama yang terjadi dari mulai rumor merapat Bayangkara FC, PSM Makassar hingga kembali ke Persikabo 1973. Kabar tersebut seolah menjadi kabar mengembirakan bagi Boboto Persib Bandung yang selama ini menantikan kedatangannya. Namun sekali lagi dalam sepak bola apapun bisa terjadi termasuk dalam transfer pemain yang bisa saja ada hambatan di detik-detik akhir. Oleh karena itu saat ini alangkah baiknya kita hanya sekedar menikmati rumor yang beredar tanpa berharap lebih. Khususnya untuk Boboto Persib Bandung yang telah menelan pil pahit sebelumnya setelah mengharapkan Osvaldo Haai yang dikatakan saat ini tidak akan terrealisasi. Ciro Alvis sendiri menjadi andalan di barisan penyerangan Persikabo 1973 dengan menjadi top skor tim saat itu. Dirinya bermain di 32 pertandingan Persikabo 1973 dengan mencetak 20 gol dan 7 asis. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk bomber yang usianya tak muda lagi yaitu 32 tahun. Di Persib Bandung dirinya akan diduetkan bersama rekan satu negaranya David Da Silva yang banyak disebut sebagai duet Covid. Mantan penyerang Brazil U20, Ciro Alvis resmi telah bergabung dengan Persib Bandung. Hal itu sebagaimana dilansir dari unggahan akun resmi Persib Bandung di Twitter. Persib menjadi klub ke-10 bagi Ciro Alvis selama berkarir di sepak bola profesional dan menjadi klub ke-4nya selama berkarir di Asia. Ia juga merupakan mantan pemain timnas Brazil U20 dengan catatan 5 gol dari 7 pertandingan. Dengan bergabungnya pemain berusia 32 tahun ini, tentunya lini depan Persib Bandung semakin sangar buat lawan-lawannya nanti. Namun Persib juga tampaknya melihat itu dan langsung memberikan kejutan dengan meresmikan rekrutan terbaru di posisi Winger, Ciro Alvis. Pada Liga 1 2021-2022 musim lalu Ciro sendiri bermain untuk Persikabo 1973 dan mencatatkan statistik cukup mentereng. Ciro resmi diperkenalkan Persib melalui postingan terbaru di hari yang sama dengan pelepasan Ardi Idrus. Tampaknya kedatangan Ciro Alvis ini juga dilakukan oleh Persib untuk bisa mengobati kesedihan di tinggal Ardi Idrus musim depan. Ciro Alvis akan mendapatkan kontrak jangka panjang di Persib di mana diikat kerjasama selama 2 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun. Atas bergabungnya ke Maung Bandung tersebut tampak Ciro juga merasa senang dan mengaku tas sabar untuk berjumpa Bobo Toh di stadion. Itulah sekilas info hari ini, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.